I thought you love me You love me Oke boy, baik lagi sama gue Aldi Rais Di channel VW terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, kali ini gue mau Apa ya, memperkenalkan lebih dekat lagi Kalian terhadap ini nih Ini adalah Big Bracket Masih, mungkin masih banyak yang bertanya ya Bang, fungsi dari Big Bracket apa? Kenapa harus ganti Big Bracket? Nah, gue disini mau mencoba bikin video Untuk sedikit menjelaskan sama kalian Seberapa penting Big Bracket dari segi performa Maupun dari segi tampilan Oke, simple thingsnya adalah Mobil-mobil sekarang itu rata-rata ya Itu udah bisa dipakai untuk ngebut loh sebenernya ya Contohnya simple-nya aja Mobil-mobil LCGC ya Contoh kayak Honda Brio ya Honda Brio itu dengan kondisi standar Keadaan mesin normal Itu dia bisa lari up to 150 km per jam Ya, jadi dia di limitnya itu di 150 km per jam Nah, pertanyaannya gini Kalau mau ngebut itu gimana caranya? Coba, kalian jawab Iya, bener banget Gampang banget caranya Tinggal injek aja gas mobil kalian sedalam-dalamnya Gue yakin pasti mobil kalian akan ngebut Akan lari sampai 150 km per jam Ya, itu untuk Honda Brio loh Apalagi untuk mobil-mobil lain Kayak Innova, Expander Terus, apa lagi ya Ya, kayak BMW Terus, Mercy Terus, apa lagi ya Apalagi, apa lagi coba Ya, pokoknya semua mobil deh Pasti akan sangat mudah sekali Untuk mendapatkan kecepatan yang cukup tinggi Nah, pertanyaannya Ketika kalian bisa melakukan Akselerasi mobil yang tinggi Bisa lari di 150 km per jam Mobil kalian itu siap atau tidak Untuk menghadapi yang namanya Ada kendala Atau ada gangguan ketika di perjalanan Contoh nih Misalnya lagi di jalan tol Lagi ngebut Tiba-tiba ada mobil dari lajur lain Yang masuk ke jalur kalian Tiba-tiba Nah Kebayang gak kayak gimana? Nah, kalau misalnya kalian masih menggunakan rem yang standar Ya Bisa berhenti gak? Bisa Gitu kan Tapi harus menggunakan teknik pengereman yang baik dan benar Nah, sekarang balik lagi Tidak semua orang bisa melakukan pengereman dengan teknik yang baik dan benar gitu Bener-bener nge-set gimana ngerem dari jarak 50 meter Dari jarak 100 meter Dari jarak 150 Gak semuanya bisa Oke, ini adalah Big Break It Salah satu produk dari HSR juga Nah, gue juga pengen kasih tau Jadi di bagian pengereman itu Ada beberapa bagian Oke Yang pertama itu adalah dari sini Ini adalah disc brake Oke Kalau misalnya kalian perhatikan disc brake mobil kalian itu Mobil kalian juga sudah ada disc brake-nya Tapi dengan ukuran yang standar Standar keluaran dari pabrik Kecuali kalian beli mobil yang memang sudah menggunakan Big Break It Contohnya kayak Mobil-mobil sport Kayak BMW yang M-series Nah, itu biasanya dia udah pake Terus Apa lagi yang udah pake? Oke Ya, pokoknya mobil-mobil sport lah Pasti rata-rata dia juga sudah Dari pabrik juga sudah mempercimpangkan untuk menggunakan Big Break It gitu kan Nah, disc brake ini fungsinya adalah untuk menahan laju mobil Ya Teman-teman kalau bisa perhatikan di sini Di disc brake ini Dia ada variannya juga Ini ada bolong-bolong Terus ada yang garis gel gitu ya Di sini Nah, oke Ini adalah basic pertamanya Terus yang kedua Ini Ini adalah kaliper Nah, kaliper ini adalah yang akan Mengunci Karena ini nanti akan Ini akan ada bautnya ya Ini akan nempel di roda kalian Nah, pengereman itu adalah cara kerjanya Dia akan diikat Ditahan Sedemikian rupa Supaya mobil Mengurangi laju mobil Nah, ini adalah tugas dari si kaliper ini Oke Nah, biasanya dia adanya di sini nih Nah Beginilah kurang lebih tampilannya Disc brake ini sendiri memiliki PCD yang berbeda-beda Sama halnya dengan velg Contohnya nih Kayak yang kita pegang Ini dia Satu, dua, tiga, empat ya Dia lubang empat nih Nah, kalau misalnya dari jaraknya sih Kayaknya ini lubangnya PCD-nya 4x100 4x100 itu ya bisa untuk Brio, Jazz, Calya, Sigra, Yaris, Swift, Vios, Ethios, Sirion Apalagi ya Banyaklah mobil-mobil dengan PCD 4x100 Nah, jadi dalam memilih big bracket juga kalian harus tahu Mobil kalian apa Terus harus beli big bracket-nya dengan spesifikasi yang seperti apa Contohnya gitu Kalau misalnya mobil kalian yang tadi gue sebutin Ya, caranya yang 4x100 Lobang itu kok ada 6 lubangnya Yang 2 ini, ini adalah untuk mengunci Ya, jadi ini lubang baut Lobang baut bukan PCD-nya ya Jadi bukan lubang 6 nih Kalau lubang 6 maka kecilan disc brake-nya segini Nah, disc brake juga memiliki berbagai macam ukuran Kalau di HSR itu kita dari yang paling kecil itu ada di 285 mm sampai 365 deh kalau nggak salah Pokoknya ada banyak lah 285, 295, 305, 335, 315, ada nggak ya 315 ada ya 355, nah itu adalah diameter dari si disc brake-nya nih Seberapa besar disc brake-nya ya Biasanya disesuaikan lagi dengan penggunaan velg pada mobil kalian Misalnya kalian pakai velg ring 15, nggak mungkin pakai yang gede, nggak mungkin pakai yang diameternya 355 Nah, jangan kan 355 deh, pakai 305 aja Itu pasti udah susah banget nyari velg yang pas ya Nah, biasanya itu pakai 285 yang cocok untuk ring 15 Nah, kalau misalnya rem standar, kali per standar itu memiliki 1 port Sedangkan kalau misalnya big brake kit ini dia memiliki 4 port Otomatis pengeremannya 4 kali lebih kuat dibandingkan dengan rem yang standar Disc brake-nya pun juga size diameter dari si disc brake-nya ini mempengaruhi seberapa kuat si kaliper bisa melakukan pengereman Jadi semakin kecil sebenarnya, semakin gede sebenarnya semakin bagus Tapi balik lagi disesuaikan dengan kebutuhan dari mobil kalian Nah, disinilah HSR Wheel memberikan suatu produk baru yaitu big brake kit Yang dimana ketika kalian melakukan pembelian big brake itu otomatis kalian sudah mendapatkan disc brake Ya, kayak gini Lalu kalian juga sudah mendapatkan kaliper yang berwarna merah ini Nah, kalipernya juga ada beberapa varian warna Ada merah, kuning, biru Tinggal di cek stok tergantung ketersediaan aja Bang, mau pesen gimana? Bisa langsung hubungi tokoh-tokoh terdekat dari yang kalian tinggal saat ini Terus selain dua ini, otomatis juga sudah mendapatkan selang rem braidednya Mana ya selangnya? Waduh, gak ada nih, tapi itu udah pasti dapet kok Selang rem braided, jadi selang rem standar kalian itu akan diganti dengan selang rem braided dari HSR Nah, untuk yang terakhir kalian juga pasti sudah mendapatkan bracket untuk pemasangan discnya ini ke mobil kalian Nah, kurang lebih itu sedikit Jadi kalau misalnya kita bilang dari segi performa Otomatis brick bracket ini akan menambah keamanan dan kenyamanan kalian dalam berkendara Aduh bang, saya gak begitu suka ngebut Tapi punya mobil size-nya gede Nah, maksudnya easy untuk kecepatan tinggi Itu oke, gak apa-apa Oke, itu yang pertama Atau yang kedua, kalian juga bisa ganti big bracket ini untuk mengejar tampilan atau mendukung aliran modifikasi kalian Misalnya, contoh kalian Honda Jazz Oh, Honda Jazz-nya kenal potnya sudah diganti racing Velg-nya sudah pakai model racing, sudah pakai karbon segala macam Nah, tampilannya juga bisa di upgrade, dipakaiin big bracket di bagian depan Supaya tampilan racing-nya benar-benar dapat banget Begitu teman-teman Nah, kurang lebih itu tadi sedikit penjelasan singkat tentang big bracket ini dari fungsi dan juga manfaatnya gitu ya Jadi kalau ditanya, bang ganti big bracket itu wajib atau enggak, penting atau enggak Nah, itu balik lagi ya Namanya modifikasi tergantung selera dan kebutuhan setiap orang Setiap orang memiliki kebutuhan dan seleranya yang berbeda Kalau kebutuhan yang suka ngebut, saran gue sih wajib Oke, jadi jangan Kalau modif mobil itu jangan mikirin gimana caranya biar mobilnya kenceng-kenceng-kenceng doang gitu loh Tapi juga harus mikirin bisa ngeram apa enggak Karena bagaimanapun juga ketika kalian di jalan raya Yang pakai jalan itu bukan hanya kalian Ada orang lain juga ya Jadi, jangan sampai mobil kalian enggak siap, enggak proper untuk ngebut Tapi kalian paksa untuk ngebut Sehingga akhirnya mencelakakan pengguna jalan yang lain Oke? Oke, kalau gitu segini dulu video gue kali ini Gue LDI RACE untuk diri Jangan lupa ingat vela keinginan HSR Selamat ya